Ya berapa sih konsumsi daya yang diperlukan PS4 Slim? Ya disini PS4 Slim dalam keadaan mati dan sekarang masih 0 ya 0,1 ya Nah kemudian 50 tadi ya itu sudah saya nyalakan Jadi konsumsi di awalnya itu sampai 50 ya tadi ya Konsumsi pertama kali menyala ya Nah teman-teman bisa lihat disini PS4 nya saya yang versi Slim ya Ya mungkin tidak jelas tapi ini serinya yang 2.0 Oke jika sebelumnya saya membahas tentang konsumsi daya dari PS3 Baik fat, slim hingga super slim Kali ini saya akan mereview tentang konsumsi daya dari PS4 Slim Ya bisa dilihat di menu awal ini konsumsinya itu stabil di angka 45 Watt ya Dan sekarang kita akan coba mainkan ya Kita jalankan dulu payloadnya Karena disini saya menggunakan PS4 Hand Oke sekarang kita akan coba masuk ke gamenya ya Mulai sedikit naik ke 59 langsung Dan kita akan lihat nanti berapa sih maksimal pemakaiannya Ya tertinggi masih 59,5 ya Ya sudah mulai naik ke 64 Oke kita sudah mulai sudah masuk 70 ya Sudah mulai bermain di gamenya lagi gameplaynya ini Ya 80 Sempat sampai 80 ya Dan sepertinya kalau dimainkan di bola PES Stabil di angka 79 79 lah Oke sekian saja ya Sedikit info dari saya Semoga ada manfaat Terima kasih yang sudah menonton Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya 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 Sampai jumpa di video saya